Halo semua, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Sampolkong dan kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Sampolkong adalah salah satu tempat bersejarah yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Tempat ini juga dikenal dengan sebutan kelenteng gedung batu karena terbuat dari batu-batu besar yang kokoh. Sampolkong dibangun oleh Laksamana Cheng Ho, seorang pelaut dari China yang sangat terkenal pada masa dinasti Ming. Pada awalnya, Sampolkong dibangun sebagai tempat ibadah bagi umat Buddha. Namun, seiring waktu, tempat ini juga digunakan oleh umat Kombuju dan Taoisme. Hal ini disebabkan karena pada saat itu, banyak pedagang dan pelaut dari China yang berdagang di wilayah Indonesia. Kaitannya dengan penyebaran agama Islam, Sampolkong juga memainkan peran penting. Pada awal abad ke-15, Sheikh Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama dari Timur Tengah, datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Salah satu tempat yang ia kunjungi adalah Sampolkong. Saat itu, Sheikh Maulana Malik Ibrahim bertemu dengan Laksamana Cheng Ho dan memulai dialog tentang agama. Meskipun keduanya berbeda keyakinan, mereka mampu menjalin hubungan yang baik dan saling menghormati. Melalui dialog tersebut, Sheikh Maulana Malik Ibrahim juga berhasil mempengaruhi Laksamana Cheng Ho untuk membantu dalam penyebaran agama Islam. Cheng Ho membantu dalam pembangunan beberapa masjid dan pesantren di wilayah Jawa Tengah. Berikut adalah beberapa masjid dan pesantren yang didirikan oleh Laksamana Cheng Ho di Indonesia. Dengan demikian, Sampolkong memiliki makna yang penting dalam sejarah Indonesia. Khususnya dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Tengah. Perpaduan antara Buddhisme, Konghucu, Taoisme, dan Islam yang terjadi di tempat ini juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang toleran terhadap perbedaan agama. Itulah sedikit informasi tentang sejarah Sampolkong dan kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.